assalamualaikum salam sehat bro saya baru selesai membuat apa ini namanya solar tracker matahari artinya untuk solar cell agar terus menghadap ke matahari kebetulan saya punya solar cell kecil nanti akan saya buat juga jadi dia akan berputar mengikuti matahari pahamnya bro ini belum saya pasang agar kalian lebih paham ke sisi-sisinya tetap tentunya dengan menggunakan LDR jadi LDR nanti pasang di sini dan sisi sini saya contohkan saja dulu agar kalian paham oke LDR bisa kalian pasang di sini tapi biasanya bila siang hari ini pasti sama-sama terang walaupun posisinya seperti ini jadi nanti kalian bisa pasang di bawahnya agar sedikit ngumpet jadi terangnya berbeda agar bisa mutar seperti ini kalian turunkan atau kalian beri pipa yang pasti ini cara kerjanya dia akan mencari titik terang yang sama jika ini kena sinar matahari lebih terang maka dia akan berputar seperti ini jika yang sebelah sini yang lebih terang maka akan berputar seperti ini paham ya bro Oke kita lihat saja dahulu jadi ini motornya saya hanya membuat sumbu X atau sumbu Y saja atau satu sumbu karena nanti menghadapnya dari timur ke barat saya tidak membuat sumbu Y nya agar sederhana saja Hai dan saya menggunakan Atini 85 agar mudah dan murah jadi komponennya selain Atini 85 big spark Hai dua buah Hai dua buah resistor dua buah LDR resistor 10 kilo ini LDR nya tipe 10k kemudian tentunya servo jadi bila kalian solar cell nya besar servonya harus yang lebih besar prinsipnya sama saja tidak ada yang dirubah karena penguat pemutar servo ada di servonya kita coba saja jadi pada saat dia nyala saya on-kan saja Hai dia akan stabil maksudnya akan posisinya akan datar nah seperti ini seperti ini jadi datar Oke kalian perhatikan ini tidak akan bergerak bila terangnya sama saya saya coba pakai tangan saja dulu saya tutup kalian perhatikan dia pasti mutar yang sebelah sana saya tutup Hai jadi bila terangnya berbeda dia akan berputar saya contohkan lagi kalian perhatikan bila terangnya sama dia tidak akan berputar terlihat bro ya ini terang penerangan kemudian ini juga sudah saya sudah buat aman jadi pada saat bila dia mentok dia akan ada batasnya Oke ini mentoknya kemudian yang sebelah sana kalian perhatikan mentoknya jadi tidak akan bergerak dan tidak akan panas kemudian paham ya bro jadi ini bila kita matikan dan nyalakan posisinya harus datar seperti ini saya dimatikan dahulu nanti dia kembali lagi ke posisi awal saya nyalakan kembali ya ini posisi awal dia akan saya pasang di kayu saja ini akan saya lem saja saya lem dahulu oke yang saya lem satu sisi saja ini hanya menggantung saja ini keadaan normalnya oke sudah oke saya coba nyalakan dia mencari posisi normal awalnya oh sorry saya nyalakan ya sudah posisi normal seperti ini saya coba kalian perhatikan saya coba sebelah sana saya ulang saya buat sampai mentok ya ini sudah mentok saya sebelah sini mentok juga dia akan berhenti bila sudah mentok saya ulang jadi sangat aman tidak akan rusak atau panas servonya ya sudah berhenti mentok kita coba lagi mantap kalian perhatikan LDR sebelah sini akan berputar ke sana artinya LDR yang sini kalian pasang di sini LDR sebelah sini kalian pasang di sini karena bila kena panas kena sinar dia akan berputar ke sini atau yang sebelah sana pasang di sebelah sini bila terbalik software bisa kalian balik atau LDRnya kabelnya saja prinsipnya mudah sekali paham ya bro oke mantap bagaimana skematik dan softwarenya oke ini skematiknya kalian perhatikan ini diskpacknya ini servo ini LDR data servo dari PB0 kemudian data LDR masuk ke PB3 dan PB4 kemudian besar resistor ini tergantung dari spesifikasi LDR ini kebetulan LDR 10K bila kalian beli mendapatkan LDR tipe 50K maka cari resistor yang mendekati 50K oke mudah ya bro kita ke software saja oke softwarenya sudah saya simpan di GitHub adresnya ada pada deskripsi namanya solar tracker 2 LDR kemudian fungsinya saya menggunakan software saya pulse out ini saya ambil dari bawaan aplikasi Arduino di komputer maupun di handphone kalian perhatikan saya buka contoh program saja file example kemudian saya pilih ini di sparksoft rc pulse out bila kalian belajar kalian coba buka sweep seperti ini nanti include nya terbaca soft rc pulse out oke mana sweep ini sweep kalian bisa coba dan kalian rubah saja yang penting kalau mau sama servo pinnya ini kalian rubah 0 dari 3 oke kemudian ini menunjukkan posisi awal solar cell di posisi 90 derajat kemudian ini toleransi jadi LDR nya bila perbedaannya hanya sekitar 2 maka tidak berubah atau tidak berputar servonya jadi bisa kalian rubah toleransinya kemudian ini standar untuk menjalankan servo ini membaca LDR kemudian ini untuk software bila LDR 1 dan LDR 2 datanya sama maka tidak bergerak servonya kemudian ini untuk servo bergerak servo 1 dan servo 2 terakhir ini untuk batas maksimum dan batas minimum perputaran servo oke ini untuk menjalankan servonya saya rasa sudah tidak ada lagi oke bro mudah bukan? terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati